Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman Amin Di video kali ini saya memasak sayur bening Ooyong wortel campur tahu nih teman-teman Ditonton video ini sampai habis ya teman-teman Terima kasih Ini saya pakai oyong yang sudah saya bersihkan Dan saya pakai wortel Saya juga pakai tahu putih ya teman-teman Ini bumbunya simple aja Saya hanya pakai bawang merah, bawang putih Sama bumbu racik sayur sop Biar lebih simple dan cepat Saya juga pakai daun bawang ya teman-teman Biar lebih sedap rasanya Ini tab pertama tahunya saya rebus dulu Biar matang ya teman-teman Nah ini saya masukkan tahunya Airnya sudah mendidih Sambil menunggu tahunya matang Ini oyongnya saya potong-potong dulu ya teman-teman Sesuai selera Potong sampai semuanya selesai Nah ini oyongnya sudah selesai Lanjut saya potong wortelnya Sesuai selera juga ya teman-teman Nah ini sudah selesai semua ya teman-teman Lanjut saya rajang bumbunya Bawang merah dan bawang putihnya Saya rajang-rajang aja ya teman-teman Biar lebih cepat Rajang sampai semuanya selesai Ini bawang merahnya sudah selesai Lanjut bawang putihnya Saya rajang juga ya teman-teman Bawang putihnya juga sudah selesai Lanjut daun bawangnya Saya rajang juga ya Nah ini sudah selesai Kita sisihkan terlebih dahulu Tahu putihnya juga sudah mendidih Sudah matang Ini saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman Lanjut saya siapkan kompor Saya juga sudah siapkan air dan panci Direbus dulu airnya sampai matang ya teman-teman Nah ini sudah mendidih Saya masukkan bawang merah dan bawang putihnya Ditutup dulu sampai bawang merah dan bawang putihnya matang ya teman-teman Nah ini sudah matang Sudah mengambang bawang merah dan bawang putihnya Lanjut saya masukkan yang keras-keras dulu Wartelnya ya teman-teman Ini masak dulu sampai wortelnya matang Nah ini wortelnya sudah matang nih teman-teman Lanjut saya tambahkan bumbu raciknya ya teman-teman Diaduk-aduk sampai bumbunya merata Nah lanjut dimasukkan oyongnya ya teman-teman Lanjut saya masukkan tahunya yang sudah direbus tadi Ditutup sampai matang Nah ini saya tambahkan gula sedikit ya teman-teman Biar ada rasa manisnya Terakhir tambahkan daun bawangnya Masak lagi sebentar aja ya teman-teman Biar daun bawangnya gak begitu layu Jangan lupa diicip-icip rasanya kurang apa dan kurang apa ya teman-teman Sesuai selera masing-masing Nah ini sudah enak nih menurut saya Ini sudah matang nih teman-teman Semuanya juga sudah mengambang Tahunya juga sudah mengambang Ini kita sisihkan ya Ditutup jangan terlalu rapat ya teman-teman Biar daun bawangnya gak begitu layu Nah ini saya pindahkan ke wadah Siap untuk disajikan Alhamdulillah Sayur bening Oh yang ini enak banget Kalau dimakan pakai nasi putih plus sambal terasi ini teman-teman Atau pakai bihun makannya juga boleh Untuk yang lagi mengurangi nasi Seger banget rasanya loh teman-teman Jangan lupa terakhir ditaburi bawang goreng Biar rasanya lebih mantap Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton sampai akhir Semoga kita semua diberikan kesehatan Dimudahkan segala urusannya Dimudahkan dan dilancarkan rizkinya Amin amin Ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax